Anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan, Dapil, Dumai, E.D.A. Mohamad Yatim meminta Pertamina Refinery Unit, RU, Dua Kota Dumai, bertanggung jawab mengganti kerugian yang ditimbulkan, akibat ledakan kilang minyak Sabtu, 1 April 2023, malam. Ledakan itu sempat merusak rumah warga dan fasilitas umum seperti mesjid dan tempat umum lainnya. Kita berharap Pertamina melakukan ganti rugi terhadap lingkungan terdampak akibat ledakan besar dan kebakaran yang terjadi, ujar anggota DPRD Riau Dapil, Dumai, E.D.A. Mohamad Yatim, Minggu, 2 April 2023. E.D.A. menambahkan, ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang ada di sekitar kilang, terutama masyarakat di Tanjung Palas dan Jaya Mukti yang terdampak langsung. Rumah yang rusak dan masjid serta fasilitas umum yang rusak akibat ledakan besar itu harus diperbaiki oleh Pertamina, ujar E.D. Lanjut dia, hal seperti ini yang dari dulu selalu diteriakan DPRD Riau. Kata dia, harus ada kontribusi yang lebih diberikan Pertamina terhadap masyarakat di sekitar kilang itu. Sebab, jika ada bencana mereka dan masyarakat Dumai duluan yang menerima musibahnya. Tapi yang dapat manfaat dari Pertamina masyarakat luar Dumai dan Riau. Ini kan tidak benar ini, tegasnya, ia mendorong agar masyarakat yang mengalami kerugian akibat musibah ini, mendapat bantuan dan perbaikan atas kerusakan yang dialaminya. Saya dan teman-teman dari Dapil Dumai, Bengkalis, meranti akan mengawal ini. Jangan masyarakat yang dirugikan tidak mendapat perhatian pihak Pertamina, ujar E.D. Untuk diketahui, jumlah korban akibat kebakaran kilang minyak putri 7, Pertamina Refinery Unit, RU, 2 Kota Dumai, Riau pada Sabtu, 1 April 2023, malam, jadi 9 orang, hal itu dibenarkan area manager communication, relation CSR RU 2 Dumai, Agustiawan. Mereka merupakan pekerja di ruang operator, semua korban telah mendapatkan penanganan pertama dan perawatan di RS Pertamina Dumai sebelum kembali ke rumah masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!